ini kita akan melihat-lihat apa ini namanya dalaman besi ini merknya mercedes untuk kuota jumlah penumpangnya 25 25 itu atas-bawah ya atas aja ya untuk bawahnya itu khusus garasi mobil garasi ya jadi bawahnya garasi sama apa untuk barang-barang itu paling untuk barang-barang kondisional sih ini maksudnya di butuhkan untuk apa di cafe bisa oh iya mohon maaf pak sebelumnya dengan bapak siapa ini saya bimbing pak bimbing dari mana pak dari Jakarta oh Jakarta kami kami dari ini pak dari Surabaya naik bus ini apa terlalu sayur terus untuk anunya pak transisi atau pengoperasiannya mungkin berbeda lah sama bus-bus manua gitu ini fullmatic oh ini fullmatic ya sudah ya jadi yang perbedaannya yang mencolok dengan bus-bus biasa itu apa pak ya dari ketinggian dari ketinggian panjangnya itu ya kalau panjang dan dimensinya bisnya disini berapa panjangnya 14 meter 14 meter ya dengan ketinggian ya sekitar 4, sekian lah 4, sekian lah sudah berapa lama pak untuk pengalamannya mengoperasikan bus ini baru saja mah baru saja ada satu tahun lebih lebih ya satu tahun lebih ya ini pemirsa seperti ini ya pengoperasian ternyata ini tadi metik jadi pengoperasiannya berbeda juga dengan yang bus manual nanti kita akan lihat ke jalap itu mau nijin siap banget kita liput yang atas ayo 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 nah ini pemirsa kita naik seperti ini uh istimewa sekali pemirsa seperti ini seperti ini pemirsa uh mewah sekali pemirsa ini kursinya seperti ini kempur sekali uh ini kapasitasnya ada 25 pemirsa ada 25 pemirsa 25 sini ada ada si atasnya juga uh mantep pemirsa seperti ini ya nah uh keren 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 kita baru pertama kali masuk meliput ini uh ada juga ini memadam kebakarannya oh ini bisa untuk tempat tidur ya oh ini ruang VIP ya oh ada logger-logger juga tempat kopi ya ada tempat memirsa uh ini tempat memirsa ada dapurnya di dalam bus seperti ini ya oh keren ada dapurnya di dalam bus pemirsa ini tempat untuk membuat kopi pemirsa di dalam bus ya nah ini kita lihat lagi seperti ini ya uh keren nah ini ada screenpadnya disini kita masuk coba wuh mantep baru ini yang dari tadi ya ada tempat tidurnya pemirsa seperti itu uh mantep nah ini ada televisinya pemirsa ada tv-nya uh pemirsa istimewa sekali ada tv-nya pemirsa uh keren tv uh keren pemirsa uh ya ini ya masih mau 25 ini bentuk kursinya ada seperti ini uh keren 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 pemirsa pemirsa iya paham memet saya terima kasih sudah diperbolehkan meliput bis ini terus terang saya baru pertama kali masuk bis tingkat hahaha Ini nanti buat dokumentasi juga Kami dari guru Kami guru SMP dari Surabaya Mungkin nanti ini untuk bisa pembelajaran kami juga Kami tunjukkan ke anak-anak kami Terima kasih Pak Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pesan-pesan enggak ada Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan Kepada bapak supir yang telah mengizinkan kami Untuk mereview bus dari Armada Pandawa 87 Memang busnya sangat bagus Semoga kami juga bisa berkesempatan Untuk bisa naik seperti ini Keren tadi istimewa Ada kamarnya juga Semoga kita punya kesempatan Untuk naik bus yang bagus seperti ini Terima kasih teman-teman Terima kasih Yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!